Pemirsa seakan tak mau kalah dengan warga lainnya. Puluhan tahanan di Polres Jember juga menggelar perlombaan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77. Para tahanan begitu antusias mengikuti lomba, salah satunya adalah menghafal teks proklamasi. Selain untuk membangkitkan semangat nasionalisme, perlombaan juga menjadi hiburan tersendiri bagi sesama tahanan. Koor lagu Hari Merdeka terdengar dari dalam sel tahanan Polres Jember Kamusian. Meski berada di balik jeruji besi, seluruh tahanan begitu lantang dan bersemangat saat menyanyikan lagu nasional ini. Tak hanya Hari Merdeka, lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga tak lupa dinyanyikan dan ditutup dengan riuh tepuk tangan bersama-sama. Ya, ini adalah salah satu bagian kemeriahan saat para tahanan mengikuti serangkaian kegiatan memperimati HUT Kemerdekaan RI ke-77. Seakan tak bau kalah dengan warga lainnya, mereka tampak antusias mengikuti berbagai kegiatan termasuk lomba menghafal teks Pancasila dan proklamasi. Yang kedua, untuk masalah semangat kemerdekaan tetap, tetap kita memiliki NKRI harga mati. Semangatnya tentu tak sekedar karena hadiah semata. Melainkan juga untuk membangkitkan rasa kebangsaan. Meskipun mereka dalam tahanan, bukan berarti mereka tidak merdeka, namun mereka sedang mempertahankan jawabkan kesalahan yang sudah diperbuat. Harapkan setelah bebas nanti, tetap mereka ikut berjuang dengan caranya masing-masing sebagai warga Indonesia dengan berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tadi mengadakan serangkan kegiatan yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti semua warga tahanan Kores Jember, setelah itu menyanyikan lagu 17 Agustus, dan juga mengadakan lomba, membaca teks proklamasi. Jadi, tanpa teks mereka bisa menghapal. Meski dikelar sederhana, namun kegiatan ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi sesama penghuni sel tahanan. Dari Jember, Baron El-Safi mengabarkan untuk KCTV.